Assalamualaikum Sobat Ternak dimanapun Anda berada salam satu opi salam ngarit Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Arismania Sapi Dimanapun Anda berada semoga sehat selalu Nah di video kali ini kami akan sedikit bercerita untuk sharing-sharing pengalaman ya teman-teman Tentang untuk penggemukan sapi simental kami yang sudah satu tahun ini Nah di video kali ini saya akan ceritakan sharing-sharing untuk video penggemukan sapi simental kami Nah oke Sobat Ternak ini jadi untuk sapi simental kami yang kami beli dengan harga 14 juta Di pasar Kliwon Kudus Nah ini keadaannya sewaktu baru pertama kali masuk kandang di kandang kami Di kandang Arismania Sapi Nah ini masih bakalan Nah ini setelah satu tahun Sapi nya sudah menjadi besar ya teman-teman tentunya Memang kalau di kandang kami Untuk melakukan pembelian Atau sapi masuk Itu tidak berani tinggi-tinggi untuk harganya Memang kami senang mulai menggemukan itu dari bakalan Sekitar harga 16 juta sampai 17 juta ke bawah ya teman-teman Jadi tidak berani tinggi-tinggi untuk melakukan pembelian harga masuk Ya untuk semua pertanak mempunyai perhitungan tersendiri ya teman-teman Nah untuk harian perawatan selama satu tahun Nah itu sama saja ya teman-teman Yaitu dengan minum komboran Dan pakan Hijau-hijauan Jadi kalau perawatan di pagi hari Itu saya ceritakan untuk pengalaman Perawatan di pagi hari Yaitu yang pertama Itu pembersihan kandang Nah setelah pembersihan kandang Baru saya kasih komboran Setelah dikasih komboran Baru saya kasih pakan Rumput ya Biasanya untuk di kandang kami ini Pakannya memang rumput Dan untuk jerami Nah ini untuk jerami juga ada stok di kandang kami Tapi jerami itu sifatnya untuk Pembantu ya teman-teman Pembantu pakan Semisal gak ada pakan Baru kami Kami kasihkan Nah yang paling gak ada pakan itu Kalau musim kemarau itu ya Jadi ya jeraminya Agak banyak kan untuk memberikan ke sapi Ya jadi untuk megemukan Sapi dari bakalan sampai besar itu ada ceritanya tersendiri ya teman-teman Menarik untuk di Ingat-ingat Nah untuk sapi jenis Simental ini Itu yang paling Mudah sakit itu biasanya kakinya ya teman-teman Jadi untuk tipikal sapi jenis Simental maupun limusin Nah ini kakinya biasanya yang Sering sakit-sakitan Nah untuk biasanya untuk sapi kami Nah itu kukunya ya teman-teman Biasanya kukunya itu sering sakit Dan bila sakit Itu kami obati dengan ini Revanol Kemudian obat anti nyeri untuk kaki Nah seperti itu Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini Setelah saya obati dengan Revanol dan obat anti nyeri Sapi kami tidak sakit lagi ya teman-teman Kalau dulu pas Belum tahu ya Cara mengobatinya Panik untuk Sapi bila kakinya sakit Ternyata untuk kukunya Memang untuk sapi jenis ini Kukunya itu mudah ya teman-teman Mudah Misal itu kayak luka ya Kayak luka seperti itu di kukunya Karena untuk Sapi jenis Simental maupun limusin Kukunya itu putih ya teman-teman Kukunya putih jadi Gampang Apa namanya Lembek seperti itu Beda dengan sapi Ongol atau sapi jawa Atau simental Atau sapi Pegon ya Nah ini sapi pegon atau sapi jawa Untuk tipikal Kukunya itu lebih tebal Jadi lebih keras ya teman-teman Dan juga untuk Pemberian obat cacing itu Biasanya 3 bulan sekali Kami kasih obat cacing Untuk kesehatan sapinya ya teman-teman Karena ini Di dalam babal sapi itu Kita tidak tahu Bila ada Hewan-hewan yang Merugikan Karena untuk pakan Hewan ternak ini ya Kita tidak tahu Apakah ada di Rumput itu semisal ada Telur-telur Larva atau Gimana itu ya Yang menyebabkan Sapi Sering Dari kasus-kasus itu Lama untuk Perkembangnya Karena tidak pernah Dikasih Obat cacing Seperti itu Jadi memang Untuk kegunaan Obat cacing itu Sangat penting ya teman-teman Misal 3 bulan sekali 2 bulan sekali Ya itu Sangat baik Jadi untuk pengemukan ya Seperti itu Nah oke sobat tenak Segitu aja Untuk video kali ini Tentang sharing-sharing Pengalaman kami Di kandang arismania sapi Semoga Video kali ini Dapat bermanfaat Untuk rekan-rekan Sesama peternak Sekian untuk video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit Terima kasih